Halo Heizer, apa kabar? Dimanapun kalian berada, balik lagi sama gue Aldir Rais Di channel Valkter Update seluruh Indonesia Apalagi kalau bukan, Heizer Will Nah, unboxing kali ini gue ditemani lagi sama ko Gandhi Apa kabar ko? Jauh, buh, buh Banyakan Kita akan membuka lagi Valkter Update Ini masih fresh from the oven Belum ada nih Langsung buka aja ya, daripada Bertgalit Eleh By the way, sekali lagi terima kasih ya buat kalian yang udah komen di video-video sebelumnya Jangan lupa komen lagi Tadaaa Wow Ini cukup celong guys Tapi sebelum kita keluarin Jangan lupa di subscribe dulu Di mana adanya tempat Di Ini yang disini Kau gak salah disini Disitulah Subscribe atau berlangganan Oke, kita angkat sekarang Seperti biasa Lo angkat celak Set Wah, keren banget Keren banget Coba di cek dulu Mas Pega Salah nih Gimana menurut kalian? Ini namanya HSR Queso Wah, keren namanya nih Kueso TJ Ferroza Escudo Escudo bisa Mantap Apa lagi? Simi-simi Mobil-mobil di jeep-jeep gitu ya Ya Tapi ini kalo Kalo gue liat nih Lebih simple Keliatannya lebih simple Ini dia phone care Palang 5 Tapi kayak di selang-selanya itu dikasih Aliran angin nih Supaya rem kalian juga gak cepet panas Kalo yang kali ini nih Buat agan-agan yang mau pake ban 3-1 3-1 10,5 15 Cocok nih Dan Ban itu ada tersedia di Badak ekstrim Aselera ya Aselera Aselera badak ekstrim Iya Dia bisa munculin itu gak? Munculin gambar Oh bisa Apa yang gak bisa ya kan? Munculin Nah Itu dia badak ekstrim Nah Seperti itulah Itu luar biasa sih Keren banget Akan-akan yang Kopi-opi off-road Cobain deh Ini dia velg yang kedua yang akan kita bahas hari ini Wow 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 Seperti biasa Lu angkat Gua yang angin Set Wah Ini namanya HSR Botawa Dia ini punya spesifikasi ring 15 Lebar 6,5 Offsetnya 45 Dan dia ini double PCD 400 dan 411 Jadi banyak banget mobil yang bisa masuk ke velg ini ya Betul Biasanya kalau temen-temen ini Apa namanya balak slalom Itu biasanya dia pakai ring 15 Lebar 6,5 Atau 7 Mobil apa aja sih kalau pakai mobil apa aja ini? Coba Jess Jess udah pasti Brio Brio Lorto Yaris Ecalia Brio Panca Granifinalama Zenia Agia Hella Kalia Kevro Latespin Apa lagi ya? Swift Swift bisa ga? Swift Splash bisa juga Banyak udah titelannya ya Kalau dari physical ini lu liat nih Disini ada emboss-embossnya Udah gitu nih perpaduan antara hitam dan silver Nah ini gue dapet bocoran dari belakang Katanya selain ring 15 Dia juga mengeluarkan ring 16 dengan lebar 7 Terserah teman-teman mau pake yang ring berapa Selama yang penting diingatkan lagi Kalau teman-teman mau modifikasi velg Teman-teman itu coba naikkan Jangan lebih dari 2 Kalau mau aman ya Misalnya teman-teman velg standarnya ring 14 Berarti naiknya plus 2 Paling tidak 16 lah maksimal gitu Bisa Bisa gak sih ke 17? Bisa Tapi pasti ada perubahan ya Kalau perubahan di kaki-kaki sih gak ada Cuman ya memang lebih Pemilihan ban kali ya? Iya pemilihan bannya lebih tipis Dan memang Gak ada yang salah juga sih Gak ada yang salah Jadi modifikasi ini sebenarnya antara Kayak jatuh cinta gitu loh Kan gak setiap orang jatuh cinta sama orang yang sama kan Beda-beda kan Kurang lebih seperti itu Tergantung selera masing-masing Tergantung selera Oke lah kalau kayak gitu Jangan lupa kalian teman-teman Tolong komen Kira-kira velg ini bagusnya di mobil kalian yang apa Silahkan komentar di bawah Jangan lupa subscribe Di dupin loncengnya Jadi kalian gak akan ketinggalan Info-info terupdate dari channel velg Terupdate di Indonesia Apalagi kalau bukan Hai Serwil Cakel Bukan kaleng-kaleng Oke kalau kayak gitu Gue Aldirace undur diri Gandhi undur diri juga Oke Hai Serwil Wear style Be it's your needs Ciao